Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menegaskan, pemerintah akan lebih memperketat dan membenahi manajemen pengelolaan limbah medis COVID-19 guna menghindari potensi tindakan oknum yang ingin mendaur ulang limbah medis yang dapat merugikan masyarakat. Terkait maraknya kasus penggunaan ala tes cepat COVID-19 bekas hasil daur ulang, khususnya yang terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu pada selasa 27 April 2021, pemerintah akan segera memperbaiki tata kelola limbah medis COVID-19. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi saat memantau proses vaksinasi COVID-19 di Medan Sumatera Utara pada 1 Mei 2021. Menanggapi kasus penggunaan ala tes cepat bekas yang terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu beberapa hari lalu, pihaknya juga mengecam keras tindakan oknum yang melakukan hal tersebut. Muhajir menilai kasus itu terjadi karena lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan limbah medis yang sudah masuk kategori limbah B3 atau berbahaya bagi kesehatan sehingga oknum tidak bertanggung jawab, dapat meraup keuntungan materi yang banyak dengan membahayakan kesehatan masyarakat. Muhajir menegaskan ke depan pemerintah akan lebih memperketat dan membenahi manajemen pengelolaan limbah medis COVID-19 agar menutup potensi oknum yang ingin mendaur ulang limbah medis yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah menyesalkan apa kejadian itu dan ini suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak boleh terulang lagi. Dan akan kita usut secara tuntas baik secara kelembagaan maupun secara hukum. Dan yang akan kita benahi adalah manajemen limbah medisnya sehingga jangan sampai akan ada kejadian lagi limbah di daur ulang. Ini pasti juga ada kesalahan dalam soal manajemen pengelolaan atau tata kelola limbah medisnya. Sebelumnya Polda Sumatera Utara telah mengungkap kasus penggunaan alat tes cepat bekas atau hasil daur ulang ilegal yang terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu. Dari hasil tindakan yang sudah dilakukan sejak Desember 2020, para oknum diperkirakan telah meraup untung hingga 1,8 miliar rupiah.